Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, jadi kali ini kita lanjutkan mengenai pameran arsip Nah, bagian ketiga ini kita akan mendiskusikan ini Jadi, keterkaitan pameran arsip dengan pengembangan profesi Nah, dalam konteks ini profesi yang bergerak di bidang informasi Termasuk museum dan seterusnya Oke, baik kita mulai Yang pertama, ini satu pertanyaan Kapan pameran arsip menjadi bagian dari fungsi utama lembaga kearsipan? Nah, kita lacak dulu Nah, pada tahun 1946 Sekitar 5-46 British Record Association Council ini Menyadari bahwa pameran arsip ini ternyata penting ya Diterapkan di lembaga kearsipan Nah, oleh karena itu British Record Association Council ini Membentuk sebuah subcommittee untuk melakukan riset Pameran arsip Ya, dalam konteks memperkenalkan bahan-bahan arsip kepada masyarakat melalui pameran Nah, jadi Sekitar tahun 1945-46 Ini British Record Association Council ini melakukan penelitian Nah, sebelum masuk ke sana Mungkin perlu saya jelaskan Jadi, BRA British Record Association ini didirikan tahun 1923 Jadi, mungkin ini satu-satunya asosiasi kearsipan yang paling tua di Inggris Ini, ya Asosiasi Nirlapa ini Bertujuan untuk mempromosikan Jadi, peristarian Pemahaman tentang arsip Aksesibilitas Dan studi tentang arsip warisan budaya Untuk kepentingan publik Nah, BRA ini British Record Association ini Anggotanya Multidisciplinar ya Jadi, ada sejarawan Ada akademisi Kemudian ada arsiparis profesional Jadi, arsiparis profesional ini Archivist ya Ini, jadi Berbeda dengan Apa Pengertian arsiparis di Indonesia Jadi, ini arsiparis dalam konteks ini Archivist Jadi, memang Dia profesional di bidang arsip statis Dan kemudian Ada kearsipan Kemudian Pemilik institusi kearsipan swasta Nah, di Inggris Itu ada lembaga-lembaga kearsipan swasta Baik itu Dikelola oleh Apa namanya Asosiasi profesi Misalnya sejarawan dan lain-lain Dan di sana banyak Nah, dia Bisa menjadi anggota ini Nah, ini berbeda dengan Ini ya ARA ya Archive and Record Association Nah, ARA ini Baru saja didirikan Tahun 2010 Ya Ini Juga asosiasi profesional Tapi, anggotanya Ini ada Arsiparis Archivist tadi Kemudian Konservator Arsip Dan juga Record Manager Ya Manager Arsip Ya, record manager Dan lingkupnya Ini tidak hanya Inggris Tapi sampai ke Irlandia Jadi, ini berbeda Ya Dengan PRA itu berbeda dengan ARA ya Itu sedikit penjelasan Mengenai ARA Ini ya Baik, kita lanjut Jadi, setelah British Record Association Ini Melakukan riset Ya Kemudian Laporan Ya Ya Laporan itu Muncul tahun 1949 Jadi, menurut Laporan itu Disimpulkan bahwa Berdasarkan pengalaman Pameran-pameran Cara terbaik Untuk membangkitkan Minat Minat masyarakat Dalam pengestarian Arsip Dan Untuk menunjukkan Nilai pendidikan Yang terkandung Di dalam Arsip Adalah Dengan Menyelenggarakan Pameran Arsip Ya Dengan cara Memacang Arsip-arsip Termasuk Peta Foto Dan sebagainya Yang Pada dasarnya Arsip Itu Sudah Bersifat Informasional Tetapi Perlu Juga Diotrah Ya Diluaskan Ya Nilai Informasional Arsip Itu Melalui Pameran Arsip Ini Ini Laporan Pendidikan Dari Bersambungan Asosias Jadi Ini Pertama Kali Tahun 1943 Muncul Satu Apa namanya Bentuk Layanan Publik Dari Lembaga Kearsipan Dalam Bentuk Pameran Arsip Jadi Kalau Dibanding Museum Pameran Arsip Ini Masih Mudah Baik Kita Lanjut Nah Setelah Itu Kemudian Didefinisikan Apa sih Pameran Arsip Ada Banyak Definisi Tetapi Ini Saya Ambilkan Ini Dari Alice Burkau Dia Mendefinisikan Sebuah Pameran Arsip Sebagai Representasi Gagasan Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Kearsipan Dengan Maksud Untuk Mendidik Komersa Nah Kalau Dalam Kondek Indonesia Ini Seringkali Apa namanya Sering disebut Memasyarakatkan Arsip Itu Ya Ini Nah Disini Pameran Arsip Tidak Hanya Menunjukkan Apa Yang Dikumpulkan Oleh Repository Apa Yang Disimpan Itu Dan Juga Yang Tersedia Bagi Pengguna Saja Tetapi Lembaga Kearsipan Juga Memiliki Memiliki Potensi Ya Tadi Memasyarakatkan Arsip Tadi Mendidik Berkomunikasi Dan Melayani Berbagai Fungsi Fungsi Lainan Lainnya Untuk Publik Ini Ya Ini Apa Namanya Definisi Apa Pameran Arsip Yang Diherbuskan Oleh Ji Elis Burkau Ini Ya Oke Nah Kita lanjut Sekarang apa Manfaat Dan Fungsi Pameran Arsip Ini Melalui Pameran Arsip Ya Lembaga Kearsipan Dapat Mendorong Masyarakat Untuk Belajar Masa Lalu Serta Menyimpan Arsipnya Sendiri Ya Atau Menyumbangkan Arsip Miliknya Yang terkait Dengan Sejarah Kelembaga Kearsipan Nah Mengapa Disini Ada Diksi Mendidik Masyarakat Untuk Belajar Menyimpan Arsip Arsip Sendiri Ya Ini berlaku Di negara-negara Yang Apa Namanya Mengizinkan Masyarakat Asosiasi Mendirikan Lembaga Kearsipan Pendiri Tetapi Di tempat Kita Sudah Belum Memungkinkan Ini Ya Oke Nah Manfaat Dan Fungsi Yang kedua Jadi Melalui Pameran Arsip Ini Lembaga Kearsipan Mengajarkan Pada Masyarakat Tentang Sifat Arsip Dan Karya Sejarah Dan Juga Mengajarkan Metode Akuisisi Arsip Selain Itu Masyarakat Didorong Untuk Menyampaikan Sebuah Cerita Menarik Baik Itu Membuat Dalam Bentuk Karya Akademik Ya Berdasarkan Arsip Ya Jadi Arsip Ya Fungsinya Manfaat Pameran Arsip Melalui Pameran Arsip Ini Arsip Tidak Hanya Diberdayakan Untuk Riset Saja Tetapi Juga Bisa Dikembangkan Menyusun Misalnya Sebuah Novel Tertentu Ya Bersumber Pada Arsip Nah Yang ketiga Manfaat Dan fungsi Pameran Arsip Ini Melalui Pameran Arsip Ini Lembaga Kearsipan Dapat Menyampaikan Tata Cara Penggunaan Bahan Arsip Untuk Tujuan Yang Lebih Besar Dan Lebih Imaginatif Terutama Oleh Para Peneliti Ya Dan Selain 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 Melalui Pameran Arsip Ini Ada Upaya Untuk Menguatkan Kitarah Publik Berhadap Peran Arsiparis Dan Lembaga Kearsipan Yang Bersangkutan Jadi Ini Manfaat Dan Fungsi Pameran Arsip Ini Ya Oke Kita lanjut Ke bagian Berikutnya Nah Sekarang Apa tantangan Menyelenggarkan Pameran Arsip Yang Dihadapi Oleh Lembaga Kearsipan Ya Jadi Lembaga Kearsipan Dalam Menyiapkan Pameran Arsip Yang Bagus Dan Berkualitas Tanpa Melebih Lebihkan Sumber Dayanya Sumber Daya SDM Dan Sumber Daya Arsip Ini Mulai Dari Penentuan Objek Pamer Tema Pameran Tempat Pameran Dan Kualitas Desain Sampai Pelaksanaannya Ini Lembaga Kearsipan Banyak Menghadapi Tantangan Tantangan Dalam Menyelenggarakan Pameran Arsip Mengapa Karena Pameran Arsip Itu Penyelenggaran Pameran Arsip Naksud Saya Itu Membutuhkan Waktu Yang Lama Membutuhkan Keterampilan Khusus Dan Membutuhkan Pendanaan Ini Tantangan Berikutnya Pameran Arsip Yang Menarik Pengunjung Biasanya Original Arkaitnya Yang Dipamerkan Tetapi Kalau Menghadirkan Arsip Aslinya Ini Menimbulkan Risiko Terutama Dalam Hal Keamanan Dan Konservasi Atau Preservasi Nah Ini Tantangan Yang Berikutnya Nah Tantangan Yang Berikutnya Jadi Lembaga Keartipan Harus Selalu Mengevaluasi Apa sih Tujuan Penyelenggaraan Pameran Dan Dan Harus Disesuaikan Berdasarkan Kebutuhan Dan Kemampuan Jadi Sebelum Menyelenggarakan Program Pameran Harus Dilakukan Satu Evaluasi Dan Berdasarkan Kebutuhan Dan Kemampuan Kalau Pameran Itu Akan Diselenggarakan Jadi Ini Tantangan Penyelenggarakan Pameran Arsip Bagi Lembaga Keartipan Nah Bagian Berikutnya Mengintegrasikan Dengan Pekerjaan Arsiparis Jadi Begini Agar Pameran Arsip Itu Benar-benar Bermanfaat Bagi Publik Maka Pameran Arsip Harus Diintegrasikan Dengan Fase-fase Pekerjaan Arsiparis Lainnya Di Lembaga Keartipan Yang Bersangkutan Karena Banyak Sekali Tugas-tugas Arsiparis Di Lembaga Keartipan Itu Menyita Waktu Nah Oleh Ketelibatan Arsiparis Dalam Program Pameran Arsip Baik Itu Bersifat On Sahit Yang Diselenggarakan Di Ruang Pameran Lembaga Keartipan Mampu Pameran Keliling Di Luar Lembaga Maka Pimpinan Lembaga Keartipan Harus Mampu Mengatur Pembagian Tugas Secara Jelas Dan Transparan Nah Biasanya Tradisi Di Tempat Kita Itu Kan Dibentuk Panitiaan Terima Terima Tugas Tugas Kalau Itu Melibatkan Arsiparis Maka Pimpinan Lembaga Keartipan Harus Mengatur Tugas Secara Jelas Dan Transparan Nah Oleh Karena Itu Penugasan Yang Tepat Untuk Arsiparis Atau Pegawai Di Lembaga Keartipan Tanpa Terbebani Dengan Tugas Harian Yang Berat Ini Harus Diatur Pembina Lembaga Keartipan Agar Apa Penyelenggaraan Pameran Keartipan Itu Berkualitas Jadi Tidak Hanya Sekedar Pameran Tidak Hanya Sekedar Mumpung Ada Anggaran Dihabiskan Tidak Sekedar Itu Nah Penugasan Penugasan Ini Ini Akan Mengarahkan Ini Apa Namanya Nah Berarti ya Panitia Untuk Memeriksa Bahan-bahan Pamer Dengan Cara Yang Lebih Kritis Melalui Penelitian Jadi Pameran Arsip Itu Ternyata Tahapan-tahapannya Nanti Pada Video Berikutnya Saya akan Bicara Manajemen Pameran Arsip Itu Seperti Apa Dan Ada Tahapan-tahapannya Dan Juga Ini Ada Melalui Ada Penelitian Penelitian Bahan-bahan Arsip Maksudnya Ya Oke Nah Penelitian Bahan-bahan Arsip Yang dilakukan Oleh Panitia Atau Arsip Paris Ini dapat Menjadi Dasar Nantinya Untuk Ini ya Katalog Pameran Dan juga Bisa digunakan Sebagai Referensi Referensi Arat Referensi Atau Bahkan Bisa digunakan Nanti Untuk Studi Interpretatif Ya Yang dapat Diproduksi Dan dijual Ke masyarakat Umum Misalnya Apa namanya Dari Reset Arsip Yang dilakukan Oleh tim Pameran Arsip Itu Bisa Dibujudkan Dalam Bentuk Merchandise Ya Atau Dalam Bentuk Nanti Buku Wisata Arsip Misalnya Atau Di tempat Kita Itu Naskah Sumber Jadi Riset Yang dilakukan Oleh tim Pameran Arsip Atau Panitia Pameran Arsip Ini Ya Ini juga Mempunyai Manfaat Ya Prain Ya Seperti Ini tadi Merchandise Buku Wisata Arsip Yang bisa Dijual Ya Kemudian Naskah Sumber Dan Lain Lain Ini Perlunya Mengintegrasikan Dengan Pekerjaan Arsip Paris Ketika Lembaga Kearsipan Akan Menyelenggarkan Pameran Arsip Nah Di satu Sisi Pameran Arsip Ternyata Ini Apa Dapat Digunakan Sebagai Media Untuk Mengembangkan Profesionalism Ya Dengan Kolaborasi Antara Profesi Ya Disini Pameran Arsip Memberikan Banyak Kesempatan Untuk Membangun Dan Mengembangkan Profesionalisme Ya Tidak Hanya Profesionalisme Arsiparis Archivis Ya Juga Profesionalisme Dari Berbagai Komunitas Profesi Lainya Ya Di Lingkungan Apa Namanya Kalau Jembat Kita Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Atau Bahkan Di Lingkungan Skala Nasional Ya Nah Di Antara Profesional Profesional Tersebut Itu Bisa Saling Berkonsultasi Melakukan Penelitian Bersama Dan Mempersiapkan Pameran Fisik Mabun Pameran Virtual Secara Bersama Sama Karena Nanti Ya Untuk Video Manajemen Pameran Archivis Itu Tidak Hanya Archiparis Yang Terlibat Ada Kurator Macam Macam Nanti Kita Di Video Berikutnya Nah Disini Juga Ada Akademisi Kearchipan Dan Lembaga Kearchipan Ini Dapat Apa Namanya Menyelenggarakan Pameran Bersama Ini Yang Dimaksud Kolaborasi Antar Profesi Ya Ini Dan Di Satu Sisi Kolaborasi Akademisi Kearchipan Dengan Misalnya Lembaga Kearchipan Ini Juga Dapat Mempromosikan Ini Tidak Apa Apa Ini Dapat Memperkuat Ini Pameran Peran Pendidikan Yang Merupakan Salah Satu Tugas Utama Dari Lembaga Kearchipan Ini Nah Ini Kerjasama Lintas Profesi Ini Juga Meningkatkan Visibilitas Publik Terhadap Kearchipan Nah Sekaligus Lembaga Kearchipan Dapat Berperan Menjelaskan Masalah-masalah Penting Yang Terkait Dengan Sejarah Baik itu Sejarah Lokal Maupun Sejarah Nasional Nah Disinilah Sebenarnya Kerjasama Lintas Profesi Ini Dalam Pameran Arsip Maksud saya Ini Mempunyai Banyak Manfaat Di bidang Pengembangan Stab Misalnya Ini Manfaat Di internal Di bidang Pengembangan Penelitian Misalnya Dan juga Mahaman Tentang Kepemelikan Kasana Arsip Ini Ya Oke Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Teng Kisah Teng 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 Terima kasih.